Halo Youtube, halo teman-teman semua Untuk kalian yang masih bingung mau pilih jurusan biologi, pendidikan biologi, atau biologi terapan Pasti harus tau dulu dong apa perbedaannya Aku Elsa Dianita Ulia, di video ini aku bakal jelasin perbedaan dari ketiga jurusan tersebut Kalau dilihat dari tujuan, mata kuliah, gelar, atau karirnya Langsung aja kita mulai Oh iya, teman-teman ada yang sadar nggak? Tadi aku bilangnya jurusan biologi, bukan jurusan biologi murni Karena ya emang namanya itu jurusan biologi Susah juga untuk mendefinisikan murni di jurusan biologi Karena sebenarnya ilmu tentang makhluk hidup itu nggak yang benar-benar murni Akan saling bersinggungan dengan ilmu yang lain juga, seperti kimia dan fisika Kalau dilihat dari tujuan atau goalnya, mahasiswa biologi itu diharapkan Bisa menguasai ilmu tentang makhluk hidup atau biologi Dan juga mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu tersebut Nah ilmu biologi atau ilmu-ilmu sains lainnya itu akan terus berkembang Dan mungkin yang ada saat ini itu bisa berubah di masa depan Setiap universitas atau kampus itu punya fokusan studi atau risetnya masing-masing Sehingga si mahasiswa ini diharapkan bisa mengembangkan ilmu biologi di bidang tersebut Contohnya ada yang fokus ke kelautan, kemudian hutan tropis, atau biodiversitas Nah kalau jurusan pendidikan biologi selain diharapkan bisa menguasai ilmu biologi Tapi juga diharapkan bisa menyelenggarakan pembelajaran biologi Atau mengajarkan ilmu-ilmu biologi baik secara formal maupun informal Nah selain itu, jurusan pendidikan biologi juga diharapkan bisa mengembangkan teori atau bagaimana cara mengajar ilmu biologi Sedangkan yang terakhir, kalau jurusan biologi terapan Mungkin akan lebih fokusnya ke bagaimana pengaplikasian ilmu biologi Sebenarnya aku masih bingung membedakan antara jurusan biologi atau jurusan biologi terapan Karena sebenarnya kedua jurusan tersebut sama-sama untuk diaplikasikan gitu Ilmu yang ada itu untuk diaplikasikan Cuma mungkin di biologi terapan ini akan lebih besar proporsi menerapkannya Jurusan biologi terapan itu sebenarnya baru ada di Universitas Negeri Lampung atau UNILER Itu pun baru berdiri sekitar tahun 2018 akhir Nah sebenarnya ada jurusan-jurusan lain yang namanya bukan biologi terapan Tapi sebenarnya termasuk bagian dari biologi terapan Contohnya ada ilmu kelautan, ilmu perikanan, agroteknologi, kemudian kehutanan Itu sebenarnya bagian dari aplikasi dari ilmu biologi Kalau dilihat dari mata kuliah, ketiga jurusan tersebut tentunya akan belajar tentang ilmu-ilmu biologi dasarnya Seperti sel, jaringan individu, populasi, maupun lainnya Tetapi kalau di jurusan biologi berdasarkan pengalamanku Itu awal-awal akan membahas semuanya Mulai dari hewan, tubuhan, jamur, mikroorganisme Semuanya dipelajari Kemudian di tahun-tahun terakhir akan belajar lebih spesifik lagi Atau ada mata kuliah-mata kuliah spesifik Berdasarkan minat atau fokusan studi di universitas Kemudian kalau pendidikan biologi tentunya nanti ada mata kuliah mengenai pendidikan Mengenai pendidikan, bagaimana cara mengajar Kemudian ada strategi mengajar, evaluasi, psikologi, peserta didik juga Kemudian mungkin akan membahas teknik komunikasi dan media untuk mengajarkan ilmu biologi Nah sedangkan biologi terapan Kalau jurusan biologi terapannya sendiri aku belum menggali lebih dalam apa yang membedakan Tapi kalau misalnya melihat jurusan seperti ilmu kelautan atau ilmu perikanan Tentunya di awal akan lebih spesifik juga Akan ada mata kuliah-mata kuliah spesifik mengenai jurusan tersebut Jadi nggak akan membahas mengenai semuanya seperti di jurusan biologi Contohnya di ilmu kelautan itu nanti akan ada mata kuliah sedimentasi contohnya yang lebih spesifik Atau mata kuliah tentang oceanografi atau fisika laut atau sebagainya itu Selanjutnya mengenai gelar yang akan didapatkan Jurusan biologi akan mendapatkan gelar sarjana science Kemudian jurusan pendidikan biologi tentunya akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan atau SPD Nah kalau jurusan biologi terapan itu ada yang mendapatkan gelar sarjana science Seperti kalau jurusan bioteknologi Atau yang lebih spesifik lagi seperti sarjana kehutanan, sarjana perikanan, sarjana pertanian, dan lain sebagainya Yang terakhir yaitu mengenai peluang karir dari ketiga jurusan tersebut Nah berdasarkan penelusuranku Jurusan biologi dan jurusan biologi terapan itu sebenarnya hampir mirip-mirip peluang karirnya Cuma proporsi menjadi peneliti di jurusan biologi itu lebih besar atau lebih tinggi mungkin Tapi jurusan biologi maupun jurusan biologi terapan itu selain bisa menjadi peneliti Jadi itu juga bisa menjadi pengajar Kemudian bekerja di perusahaan baik yang berkaitan dengan biologi atau tidak Yang berkaitan dengan biologi di sini maksudnya setiap perusahaan itu punya bagian HSE Atau Health, Safety, and Environment Itu bisa bergabung di situ Kemudian juga ada misalnya perusahaan vaksin, perusahaan obat, dan lainnya Kemudian untuk perusahaan yang tidak atau tidak terlalu berkaitan dengan biologi Seperti perusahaan-perusahaan yang membutuhkan detail atau kualifikasi general Seperti akutansi, kemudian di bank juga bisa, dan lainnya Nah jurusan biologi dan jurusan biologi terapan juga bisa menjadi laboran Entrepreneur tentunya, dan lain sebagainya Kalau jurusan pendidikan biologi, penelusuranku itu bisa menjadi pendidik atau pengajar biologi Baik itu formal maupun non-formal Akan sangat banyak bidangnya atau spesifikasinya tentunya Seperti konten kreator, bisa di sekolah, bisa di lembaga bimbel atau bimbingan belajar Kemudian bisa mengajar private yang lebih fleksibel Kemudian bisa juga bekerja di misalnya penyusun kurikulum Dan sebagainya Atau mungkin bisa juga menjadi peneliti di bidang pendidikan biologi atau dosen Jadi kayak mengembangkan metode-metode seperti apa Agar peserta didik atau siswa bisa lebih memahami ilmu-ilmu biologi Oke sekian video kali ini Semoga videonya bermanfaat Apa yang aku ceritakan disini itu berdasarkan hasil penelusuran Hasil risetku maupun tanya-tanya ke teman-teman yang ada di jurusan biologi Kalau saat ini ada teman-teman yang lagi kuliah di jurusan tersebut dan mau menambahkan silahkan komentar di bawah Atau kalau teman-teman yang lagi bingung menentukan pilihan dan mau atau ada pertanyaan lebih lanjut Bisa juga langsung komen di bawah Dan siapa tahu nanti ada teman-teman di jurusan tersebut yang bisa menjawab atau menambahkan detailnya Oke jangan lupa like, subscribe channelku dan sampai jumpa di video berikutnya